Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami tim Bahasa Inggris SSC Bojonegoro Video ini adalah kolaborasi antara Mas Walad dan saya Yang nantinya bisa dipakai bersama dalam proses pembelajaran selama bimbel online COVID-19 Nah di materi ini kita akan bahas conditional sentence Conditional sentence itu adalah kalimat bersyarat atau bisa dikatakan kalimat pengandean Or we can say in another usual phrase like if clause Next, we have 3 types of conditional sentence Jadi kita punya 3 type untuk conditional sentence Yang pertama adalah tipe 1 Nah tipe 1 adalah conditional sentence Yang masih mungkin terjadi ketika syaratnya terpenuhi Jadi sebuah probable condition syarat yang mungkin terjadi di masa mendatang Ini adalah sebuah hope, harapan, plan, rencana atau sebuah pray doa Nah polanya teman-teman bisa lihat disitu Ada if plus subject plus verb one or verb one plus as or is So we can say simple present And then followed by subject will verb one Will disini bisa diganti dengan can, may, should atau must Atau kita bisa katakan simple future Jadi cukup mudah tipe 1 If simple present followed by simple future Nah ketika nanti disoal Ada beberapa tipe yang menanyakan tentang conditional sentence Salah satunya means Ketika means pada tipe 1 Maka mengandung kata yang berarti mungkin Possible, perhaps, maybe, or anything else like that Ini adalah tipe 1 Nah I give you some example If I feel sick tomorrow I will not go to school Seandainya saya merasa sakit besok Saya tidak akan berangkat sekolah Nah ini mungkin habis kehujanan Terus dia merasa sudah kurang enak badan Nah kalau besoknya lebih parah ya Dia tidak ke sekolah Bukan dia merencanakan sakit ya Next If it rains, the match will be cancelled Seandainya hujan Pertandingannya akan dibatalkan Tipe 1 To speak about possible or probable future events Jadi untuk membicarakan hal yang mungkin Atau kemungkinan akan terjadi di masa mendatang Nah jadi disini contohkan If the weather is as sunny tomorrow as it was today We will go surfing Nah seandainya tuh cuacanya tuh sama cerahnya Besok ya dengan hari ini ya Kita akan pergi surfing Yang next To make promises or warning Jadi untuk membuat Apa Sebuah janji Atau sebuah peringatan Nah dalam hal ini If you forget If you forget my birthday I will never speak to you again Nah ini Seandainya kamu tuh Melupakan ulang tahun saya ya Sudah kita tidak akan Bicara lagi Jadi satron ya Next Unless is used Jadi ada kalanya muncul pola unless Unless itu sama dengan if not Nah jadi If yang not Ketika di kalimat biasa Ifnya ada notnya Itu bisa diganti dengan unless Cuman ada syaratnya Ketika teman-teman pakai unless Maka belakang unless itu harus pola kalimat positif Subject Predicate Jadi tidak usah ada Bentuk negatif setelahnya unless Kenapa? Karena unless sendiri sudah negatif Oke Unless it is used in negative conditional Ya kan Unless we recycle more We won't have a better world Ya Jika tidak bisa diadakan seperti itu ya Seandainya Eh Seandainya sebentar Jika kita tidak Recycle Lebih ya Maka kita Tidak akan punya Dunia yang lebih baik Di masa mendatang Next Nah that's it for type 1 We next move on to type 2 Tipe 2 ini unreal present Unreal itu gak mungkin terjadi Ya Real itu nyata Un itu gak nyata Present Saat ini Jadi saat ini tidak mungkin terjadi Conditional sentence yang tidak mungkin terjadi pada saat sekarang Jadi sebuah imagination or daydreaming Jadi imajinasi atau Lamunan ya Nah polanya If subject Plus verb 2 Coma Subject would verb 1 Nah disini dia memakai simple past ya Kemudian followed by A simple past future Nah ini agak beda dengan tipe 1 tadi Kalau tipe 1 tadi masih mungkin terjadi Ketika simple present juga bisa pakai verbnya Atau pakai to be bentuk present Ismr Lengkap ya Cuman ketika simple past Tidak Jadi disini Harus Semua subjek harus memakai To be verb Jadi gak boleh Pakai to be verb Biasanya kan Kalau kita dalam simple past Misal He, she, it I Atau yang jumlahnya satu Subjectnya singular Itu kan pakai verb Tapi dalam kondisional sentence Tidak boleh Jadi harus semuanya pakai verb Nah itu aturannya ya Salah satunya terus Apa Antara kondisional sentence Kalimat pengandian Sama fakta itu saling berlawanan Maknanya Kemudian faktanya Dia memakai bentuk present Karena di awal Unreal present Jadi gak mungkin terjadi pada saat Sekarang Jadi saat ini kamu berimakinasi Hal yang gak mungkin terjadi If he were a bird He would fly across the harbor Seandainya dia seekor burung Dia akan terbang Melintasi pelabuhan Kenyatanya kan enggak Nah If I had 200,000 200,000 dollar now I will buy a car Seandainya saya punya 200 ribu dollar Saya akan beli sebuah mobil Kenyatanya saya gak punya Uang sebanyak itu saat sekarang Dan tidak membeli mobil Oke Nah jadi Kalimat yang di if clause Itu berlawan dengan faktanya Nah penggunaan tipe 2 Itu adalah To speak about present and future Situation which are unlikely to happen Nah jadi gak mungkin terjadi Kayak gitu If I had any money I would lend it to you Seandainya saya punya uang Saya akan menjamkan untukmu Enak aja ya Dipinjamin gak balik nanti Hehehe Nah kayaknya jadi Apa Ini gak mungkin terjadi pada saat kenyataan Next Next if I were you I wouldn't do this Seandainya saya jadi kamu Ya saya gak akan melakukan ini Mungkin melakukan hal yang negatif ya Gak boleh Oke Kita move on ke type 3 Tipe 3 Ada kemiripan dengan tipe 2 Yaitu sama-sama unreal Tidak mungkin terjadi Tapi pas Nah maksudnya gimana Conditional sentence yang gak mungkin terjadi Pada saat sekarang Namun mengacu pada kejadian di masa lampau Jadi peristiwa itu di masa lampau Sekarang baru berimajinasi Hal yang gak mungkin terjadi Maka itu sebuah regret Atau penyesalan Nah Next Polanya ya If subject had verb 3 Subject would have verb 3 Jadi Past perfect Followed by Past future perfect Nah Rules nya sama dengan tipe 2 tadi Antara fakta dan conditional sentence Gak boleh Berlawanan Maknanya Kemudian faktanya harus dalam bentuk Simple past Contohnya ya If I had had enough money Loh si Bentar mas Kok ada Head head Itu alaikah Tidak ya Jadi ketika dalam tipe 3 Ada Kemungkinan kalimat itu Pake double head Head yang pertama adalah Auxiliary Head yang kedua adalah Verb nya Sesuai dengan Polanya Yaitu head Verb 3 tadi Jadi bukan Itu salah ketik Atau apa Nah Jadi memang Ada double head Khususus dalam conditional Sentence Satu pola perfect Yang pas perfect ya Nah Balik lagi If I had had enough money I would have bought the camera yesterday Jadi seandainya saya punya cukup uang Saya akan membeli kamera kemarin Berarti kejadian itu kemarin Dia lihat sebuah kamera Dia kemudian merabat dompetnya Oh ternyata tipis ya Ah gak jadi beli Nah itu Dan sekarang Saat pembicaraan Dia membahas Sejadian yang kemarin Nah dan dia berandai-andai Seandainya waktu itu Kejadian itu Saat peristiwa Dia punya banyak Oh cukup uang Gitu dia akan membeli Oke Jadi itu sebuah penyesalan Next If I had come home early I would have miss the program Seandainya saya pulang ke rumah lebih awal Saya tidak akan ketinggalan programnya Ini dia sudah punya Oh mungkin dia punya program favorit Misal nonton Upinipin atau apa Eh ternyata dia pulang telat nih Nah akhirnya ketinggalan programnya Next Penggunaannya To speak about impossible pass event Jadi membicarakan tentang Suatu yang terjadi pada masa lampau Ya kan If they had gone by pass Seandainya mereka pergi naik base They would have arrived much later Ya mereka akan nyampe Lebih awal Tapi nyatanya mereka Nggak naik base Dan mereka Tidak nyampe lebih awal Atau mungkin Bisa kita simulkan Mereka datang terlambat mungkin Nah gitu Oke They would have traveled around the world If he had had more money Impossible to change Because he didn't have the money Jadi something that Impossible to happen In the past Ya of course If the Apa Something happen in the past So we can't change anything Or we can't do anything To change the past Right Jadi kita Bisa merubah masa lalu Yang kita bisa merubah adalah Masa sekarang Hari ini Yang akan menentukan masa depan Oke Nah Next Conditional sentence without if Jadi conditional sentence tanpa if Disini sebenarnya bisa dipakai Untuk tiga-tiganya Jadi tipe satu Dua dan tiga Tapi kalau disoal Paling sering muncul adalah Tipe dua dan tipe tiga Nah Tipe dua Itu pola Di atas itu Yang masih pakai if Nah seumpama itu Ifnya dihilangkan Ya Maka yang Menggantikan if adalah Verb dua Jadi verb two nya Di awal kalimat Atau bisa diganti dengan kata Were Followed by subject And then Ana Article Adjective Noun Adverb Setelahnya koma Sama persis dengan yang masih ada if nya Tipe tiga juga sama Ketika if nya kita hilangkan Maka yang maju ke depan adalah Head nya Jadi head Subject Verb three Setelahnya koma Antara bentuk Without if Sama If Itu sama persis Oke Nah Yang paling akhir Itu adalah unless Pemakai unless Tadi sempat di awal Sudah saya singgung Ketika teman-teman pakai unless Unless itu sama dengan If yang negatif Maka Kalau teman-teman pakai unless Ya Kalau teman-teman pakai unless Maka di belakangnya harus Disikuti pola kalimat positif Oke Nah kita akan exercise A little bit Supaya nantinya Teman-teman bisa lebih paham Ya Oke Oke next kita akan exercise Start for number Three hundred and sixty eight Nah teman-teman sudah buka halaman itu Nah Had the company not raise Bambang salary He will have look for another job Ini adalah conditional sentence Yang pertama Teman-teman harus analisa dulu Dia tipe berapa Nah disini adalah without if Tanpa if Oh gak ada if nya Depannya head Pasti tipe tiga mas Belum tentu Teman-teman cek lagi Setelahnya subject Untuk memastikan Apakah dia tipe dua Dan tipe tiga Lah kok gitu mas Karena Fop dua dari have Itu juga head Nah jadi ada kemungkinan Tipe dua juga Diawali dengan kata head Kita cek Setelahnya Head Sorry Yang pertama adalah head Kemudian subjectnya adalah the company Not raise Nah disitu ada kata raise Raise adalah level three Berarti disini adalah tipe tiga Terus kita cek setelahnya Koma Would have look Nah dari analisa Kita bisa menyimpulkan Bahwa ini adalah tipe tiga The question is We may conclude from the underlying words Tipe Bambang Disini yang ditanyakan adalah conclude Ketika kita menyimpulkan Maka otomatis sama dengan means Artinya atau faktanya Nah Ketika fakta Dan dia adalah conditional sentence tipe tiga Berarti dalam bentuk simple pass Kita lihat di pilihan jawaban Yang dia bukan simple pass Maka dia gak bisa jadi jawaban Nah Cirinya dari simple pass itu apa sih Ada was Ada were Ada feltu Ada did Ada head Nah kita cek di pilihan jawaban Oh A kok pake dash C kok pake is Gak mungkin Berarti tinggal B D Dan E Nah Ketika masih menyisakan Lebih dari Menyisakan lumayan banyak pilihan jawaban Maka mainkan arti Meskipun gak pake if Kita mengartikannya tetep Seolah-olah ada if nya ya Untuk kalimat conditional sentence nya Seandainya Si apa Perusahaan ini tidak menaikkan gajinya Bambang Dia akan mencari pekerjaan yang lain Nyatanya perusahaan naikkan gajinya Bambang gak Iya Karena kan berlawanan tuh Dia akan mencari pekerjaan yang lain Dia nyari pekerjaan lain gak Enggak Berarti dia tetep di pekerjaannya yang sekarang So the best answer is B Didn't leave his present job Oke next 369 Mom I feel like staying away from school today I wouldn't if I were you We may conclude that mother Nah kita cek dari faktanya Mom I feel Feel adalah febuan Berarti disini adalah present bentuknya Simple present ya Kemudian di conditional sentence nya Si mom ibunya mengatakan I wouldn't if I were you Disitu ada kata were Nah berarti dia adalah tipe 2 Oke Kalau tipe 2 Berarti maknanya adalah bentuk present Yang sesuai dengan kontekstual kejadiannya Kita cek di pilihan jawaban Kok semuanya bentuk present Loh mas yang itu kan pake ubud Ingat di materi kita yang awal dulu Ketika ada ubud Followed by like Wood like itu bukan bentuk present Sorry bukan bentuk pasten Tapi bentuknya present Jadi semua pilihan jawaban present nih Berarti kita mainkan artinya Jadi si anaknya kan gak pengen berangkat sekolah nih Si ibunya bilang Saya gak akan melakukannya Seandainya saya jadi kamu Berarti ibunya Think he should go to school Jadi ibunya berpendapat bahwa dia seharusnya pergi ke sekolah Oke that is the best answer Next 370 I'm sorry our basketball team has lost Maaf tim basket kami kalah Nah teman teman lihat disitu ada keyword yaitu kata hash Hash kan menyatakan dalam bentuk present Ketika dia bentuknya present Nah cuman hash nya ini kan dia Apa Hash loss itu Saat pembicaraan dia kan present perfect nih Nah saat pembicaraan itu memang Dalam bentuk present Cuman kejadian kalahnya kan barusan Nah jadi bisa dikategorikan masuk ke dalam bentuk past 10 Oke Jadi the best answer pasti harus tipe 3 Nah karena kenyataannya dalam bentuk past 10 Berarti tipe 3 So the best answer is You can see from choice A until E The best answer is D You wouldn't have if you had trained harder Jadi kamu gak akan mengalami hal itu Seandainya kamu berlatih lebih keras Itu adalah tipe 3 Next Next 371 Even if you meet the requirement for the job advertised You may not be accepted Means Nah teman teman analisa disini tipe berapa Kita ketemu sama kata meet Ketemu sama kata me Berarti dia tipe 1 Ketika tipe 1 Berarti Means nya Maka kan mengandung kata yang berarti mungkin nih Ya kan Nah tadi saya sampaikan kayak gitu Tapi di kalimat ini ada kata even if Bahkan jika Bahkan jika kamu ketemu dengan Apa Kebutuhan dari sebuah pekerjaan yang diiklankan Nah berarti ada Jaminan gak Kalau kamu ngelamar itu diterima Kan pasti enggak So the best answer is A Meeting the requirement does not guarantee that you will be accepted Next 372 If I had start writing my paper last week I could have submitted it on time Disini kita bisa cek Analisanya dari kata had started Lalu could have submitted Berarti disitu adalah tipe 3 Ketika tipe 3 Maka fakta harus dalam bentuk past tense Sekilas kita lihat pilihan jawaban Yang A ada kata started Yang B ada forced Yang C ada had Kemudian yang D ada worse Yang I ada succeeded Oh semuanya dalam bentuk past tense mas Berarti kita mainkan artinya Kita mainkan artinya Seandainya saya mulai menulis papernya last week ya Saya bisa ngumpulkan tepat waktu Berarti nyatanya dia gak mulai pada last week Dan dia gak ngumpulkan tepat waktu So the best answer is D I was late in submitting my papers Next 373 Were there enough buses People would not be crowding the bus stops Waiting for a bus Seandainya ada cukup base Orang gak akan berjubel tuh Nunggu di pemberhentian base Untuk menunggu sebuah base Nah disini kita analisa Dari situ ada kata were Kemudian ada would not be Kita simpulkan itu adalah tipe 2 Ketika dia tipe 2 Maka tensisnya dalam bentuk simple present Kita cek pilihan jawaban A ada kata R B ada R C ada is D ada R I juga R Oh semuanya pilihan jawaban adalah simple present Kita mainkan arti Nah berarti artinya Berlawan dengan kondisional sentenya Base nya gak cukup Terus banyak orang yang Nunggu base nya So we can conclude that See there is a shortage of buses Ya Abisnya jumlahnya gak banyak Next 374 If he hadn't been promoted He'd have quit his job Kita analisa disitu ada kata had been Had been Kemudian ada he'd have Hit itu singkat tadi He would have ya He would have quit Berarti disitu adalah tipe 3 Nah kalau tipe 3 Maka faktanya harus dalam bentuk pasten Oke Kita cek semua pilihan jawaban Oh ternyata Yang gak pasten apa Yang gak pasten adalah B Ingat Would like Ya itu present Oke Tinggal A, C, D, E Kita mainkan artinya Seandainya dia gak dipromosikan Dia akan berhenti dari pekerjaannya Berarti nyatanya dia dapat promosi Dan dia gak berhenti bekerja So the best answer is A Next 375 If all the students pass their final examination The teacher will give a party for them at his house Kita cek analisanya dari kata predikatnya ya Ada past Kemudian will give Disitu adalah simple present dan simple future Disini adalah tipe 1 Nah kalau tipe 1 yang ditanya means Arti Maka mengandungnya berarti mungkin So the best answer is A A There will possibly be a party Mungkin ada Mungkin aja akan Diadakan sebuah pesta Next 376 If he had taken a computer course It would have been easier for him to get a job Seandainya dia Ngambil kursus komputer Ya mungkin akan lebih mudah bagi dia nyari pekerjaan Itu secara meaning Kita analisa dia tipe berapa Had taken Would have been Berarti disitu adalah tipe 3 Kalau dia tipe 3 So the best answer is D Jadi dia He hadn't taken a computer course So it wasn't easy The clue nya It wasn't easy to get a job Next 377 If they had If they had known the flood was coming They wouldn't have stayed in their house Seandainya mereka tahu Akan ada banjir Ya mereka gak akan ada di rumah Nah Berarti Kita analisa Had known Kemudian would have stayed Itu adalah tipe 3 Berarti kenyataannya berlawanan So the best answer is Yep D They didn't know That the flood was coming Therefore they stayed in their house Jadi mereka gak tahu nih Ada banjir akan datang Ya Mereka akhirnya Tentu tinggal di rumah Dan akhirnya kebanjiran Next 378 Rudy would have lost his way in London If he hadn't been able to speak English well Rudy mungkin akan tersesat di London Seandainya dia tidak bisa berbicara bahasa Inggris dengan baik Nah kita analisa disitu adalah Would have lost Kemudian ada He hadn't been Nah berarti disitu tipe 3 Faktanya harus dalam bentuk past 10 Kita cek Sekilas Oh semuanya past 10 Tapi dari mini Artinya Maka yang paling tepat adalah E Rudy didn't get lost Because his English was good Next 379 If he More confident during the interview He might have got the job he wanted Kita analisa dia tipe berapa Karena ini yang ditanyakan kan kelengkapan nih Nah Kelengkapan pola Ada yang bolong polanya Kalau dari tadi kan mean Nah Kita cek dari kata Klu yang ada Yaitu adalah Might have got Might have fit 3 Might have of 3 Berarti disitu adalah Tipe 3 Kalau tipe 3 Maka yang dibutuhkan Pasti dalam bentuk past Perfect So the best answer is D Had been Next Had he flown to Madura Instead of taking the train He would have seen the bull race Seandainya dia terbang ke Madura Daripada naik kereta Dia akan bisa nonton Karapan sapi Oh berarti Nyatanya dia terlambat nonton Karapan sapi Nah kita analisa di tipe berapa Ada head Ada flown Lalu would have seen Berarti disitu adalah tipe 3 So the best answer is E He was not present at the bull race Next Thank you for reminding me to send my application forms Makasih sudah ingatan saya untuk mengirim surat lamaran Titik titik Nah Berarti ini kira-kira Mengingatkannya saat ini atau sudah lampau Pastinya sudah lampau Ya kan Sudah lampau diingatkan Kemudian dia juga sudah ngirim surat lamaran Terus habis itu dia Menyampaikan Terima kasihnya ini Maka kejadian yang kita bisa simpulkan Peristiwanya dalam bentuk simple past Ketika simple past Maka conditional sentence yang dimainkan adalah tipe 3 So the best answer is D Would I would have missed the deadline if you hadn't remind me Gitu Jadi Tipe 3 Karena simple past Next If our school had been able to get enough sponsors for our marching band We would have participated in the festival in March Oke kita analisa Ada had been Kemudian ada would have participated Berarti disitu adalah tipe 3 Ketika tipe 3 Maka Faktanya harus dalam bentuk simple past Dan dari arti yang paling tepat adalah Ya si we were not able to go Jadi kita akan bisa Oke Oke next kita latihan soal di Soal reading ya Di page 98 Halaman 98 Start for number 736 Until 741 Disini teksnya sekilas tentang beberapa konsekuensi yang terjadi ketika adanya illegal lodging sama illegal activity Aktivitas illegal pada sektor kehutanan Nah Nomor 376 The authors bias regarding impacts of illegal lodging is that Prasangka dari si penulis ya ketika berhubungan dengan akibat dari illegal lodging itu apa sih Teman-teman bisa temukan di paragraf ketiga As for the direct negative consequences of illegal lodging on the wood product industry The effect is to simultaneously increase harvesting and increase the availability of timber Thus lowering the price for producers Dan seterusnya Nah berarti disitu kita bisa simpulkan bahwa Ketika ada illegal lodging Maka otomatis ya production costnya itu lebih rendah Dan ketersediaan timber atau kayunya itu lebih banyak Nah itu adalah Di local industries increase the level of competitiveness Jadi industri lokal ya otomatis meningkatkan kompetisinya dia Meskipun itu adalah Apa dari hasil illegal ya Next 37 737 In connection to program when Paragraph 1 Paragraph 2 Functions 2 Nah Jadi hubungan sama paragraf 1 Sorry Antara paragraf 1 dan paragraf 2 Itu fungsinya apa sih Nah Kita bisa cek disini ya Di akhir kalimat paragraf 1 As a result This reduces their financial capability As well as the programs that could be implemented to help the poor Nah kemudian dilanjut dengan paragraf 2 Moreover Lebih-lebih Berarti kan Itu conjunction yang menyatakan Menambahkan informasi tambahan And moreover Poor people are not in a position of to influence political bodies This keeps them from accessing the forest resource Dan seterusnya So the best answer is E Explain domino effects of illegal lodging towards sustainable forest Next 378 Eh sorry 738 Words the author's attitude towards illegal lodging Kira-kira dari teman-teman setelah membaca ini Apa sih Attitude-nya si author ketika dia menuliskan teksnya ini Ya pasti dia concern Ya kan Karena Ini tentang Apa Elegal lodging yang berakibat pada Apa Saudara kita yang gak mampu Yang miskin tadi Kemudian industri juga Nah dan Harga juga Oke So the best answer is A Concern Next 379 The paragraph following the passage will most likely discuss Nah Setelah teman-teman baca semua akhirnya ya Nanti biasanya akan ada tipe soal yang menanyakan gini The following paragraph passage ya Tekst selanjutnya tuh Paragraph selanjutnya tuh apa sih yang dibahas Nah kita langsung Ini aja di akhirnya Under more practical solutions are being put forward to reduce illegal lodging and trade Disitu cluenya keywordnya adalah kata solution Jadi solusi itu harus dilakukan So the best answer is A Solution details about timber trade related methods Next 3740 Kok dari tadi salah terus ya Wish of the following best summarize the passage Kira-kira Ringkasan yang tepat apa sih Untuk text passage ini Teman-teman Setelah membaca di tiap paragraph Nanti akan ketemu bahwa Intinya adalah Dibutuhkan Multinational cooperation Ya Untuk melawan illegal lodging So the best answer is A Multinational cooperation is required To fight illegal lodging Jadi Dari pemerintah juga Bikin political ya Political What is it like a rule ya I should buy the government About illegal lodging And so illegal forestry sector Sama pelaku industri juga Sama masyarakat juga So itu adalah Multinational Oke Next 741 Based on the passage It can be hypothesized That Dari teks itu Kita bisa menarik Sebuah hipotese apa sih Nah Itu Sedikit berlaku hukum ekonomi ya So the best answer is The more illegal logs entering the market The more competitive the price Jadi ketika Kayu illegal ini Masuk ke pasaran Kan semakin banyak tuh barangnya Ketika barang semakin banyak Maka otomatis harga semakin kompetitif Memang Satu sisi itu Menguntungkan untuk Apa Masyarakat ya Tapi Untuk jangka panjangnya Seperti dikatakan di paragraf 2 Baris ke Eh sorry Paragraf 3 Baris ke 3 Simultaneously Increase Harvesting And increase The availability of timber Jadi Kalau Di babet habis-habisan Ya pasti nanti Ini availability of timbernya Di masa Welcome back guys Dengan English team SSI Pujunogoro Dengan saya Mas Siska Nova Dan Mas Walad Yang sudah Membuat video ini Bisa ada Oke Next Di materi ini Kita akan bahas Konjongsen Oh iya Sama satu lagi Finishing touch Dari mbak Yani Terima kasih Materi konjongsen Ini adalah Kata sambung Jadi fungsinya adalah Menyambungkan Kalimat di awal Dan kalimat di akhirnya Apa sih hubungan Kalimatnya itu Nah Disini saya sudah bikin Ringkasan materi Ada 1 2 3 4 5 6 Jadi Ada 6 Fungsi Kategori Dari penyambungan Kalimat tersebut Atau konjongseni Yang pertama Adalah yang Fungsinya Menambahi Atau menambahkan Suatu informasi Biasanya kita Memakai kata Dan Disitu teman Bisa lihat Ada in addition Furthermore Moreover Besides Dan seterusnya Kemudian Dilanjut dengan Sebab akibat Kalau sebab itu Bisa pakai kata Because As Since For Di konteks tertentu Kata As Itu bisa diartikan Sebagai Atau juga Kalau dalam konjongsen Diartikan Karena Kemudian Since Juga bisa diartikan Sejak Ketika masuk ke Tenseis Bentuknya Perfect Atau perfect Continuous Tapi di konteks Konjongsen Diartikan Karena For Artinya Itu bisa Tiga Nah Jadi Sempat saya Singgung Waktu di Video Tenseis Kalau For Bisa diartikan Selama Untuk dalam Bentuk Perfect Atau perfect Continuous Kalau For Diikuti Waktu Maka Diartikan Selama Tapi Kalau For Diikuti Sama Kata Benda Itu bisa Diatikan Untuk For You For Him For Her Kemudian Kalau Di konteks Konjongsen Maka Kata For Diartikan Karena Lalu Ada Due To Sama Because Of Sebenarnya Sama Secara Arti Cuma Bedanya Adalah Pola Setelahnya Ketika Teman Teman Maka Because As Sin Sama For Followed By Subject And Predicate Kalau Teman Teman Maka Due To Or Because Of Followed By Noun Nah Kemudian Ada Therefore Hence Thus As a Result Consequently So So Sendiri Itu Ada So Aja Atau So Ditambah That Cuman Kalau So Ada That Maka Setelahnya So Diikuti Adjektif Jadi So Adjektif That Subject Predicate Kemudian Bisa Juga Such Kalau Such Belakanya Diikuti Oleh Noun Phrase Bisa Artikel Sorry Adjektif Plus Noun Followed By That And Subject Predicate Jadi Bisa So That Atau Such That Bedanya Setelahnya So Adjektif Setelahnya Such Adalah Noun Phrase Next Adalah Pilihan Sebuah Option Maka Bisa Pak Kata Or Nor Neither Either Atau Either Or Neither Nor Ya Next Namun Atau Tetapi Berarti Ini Menyatakan Suatu Yang Berlawanan Bisa But Yet Nah Di konteksnya Perfect Yet Itu Diartikan Belum Tapi Kalau Dalam Konjongsen Diartikan Tetapi Kemudian Still Itu Bisa Diartikan Masih Atau Belum Juga Masuk Di Namun Atau Tetapi Lalu Ada However Nevertheless On The Other Hand On The Contrary Next Meskipun Atau Walaupun Menyatakan Suatu Yang Kontras Ya Kan Ada Though Although Even Though Ya Kalau Teman-teman Pakai Though Although Dan Even Though Followed By Subject Predicate Tapi Tapi Kalau Maka Despite Or In Spite Of Followed By Non Phrase Jadi Ini Mirip Mirip Dengan Yang Tadi Because Sama Due Ya Nah Yang Terakhir Adalah Menyatakan Suatu Sarat Nah Jika Bisa If Atau Provided Ketika Positif Tapi Kalau Negatif Maka Bisa Unless Atau Otherwise Nah Itu Ringkasan Materi Untuk Konjongsen Jadi Saya Ulangi Lagi Ada yang Fungsinya Menambahkan Informasi Kemudian Ada yang Menyatakan Sebab Akibat Ya Sebab Karena Dan Seterusnya Akibat So Dan Seterusnya Pilihan Ya Kemudian Namun Atau Tetapi Suatu Yang Berlawanan Atau Suatu Yang Kontras Yaitu Meskipun Atau Walaupun Lalu Yang Terakhir Adalah Syarat Oke Habis Ini Kita Akan Latihan Soal Beberapa Soal Tentang Konjongsen Oke Next Kita 177 Page 17 Nomor 177 177 Oke Iwan Went to the Meeting He was Ill Kita Mainkan Arti Mencari Hubungan Kalimat Di Depan Dan Di Belakang Iwan Pergi Rapat Dia Sakit Berarti Ini Menyatakan Suatu Yang Kontras Yaitu Meskipun Atau Walaupun So The Best Answer Is Alto Next 178 The Painting Was We Stood In Front Of It For A Time Lukisannya Titik Titik Kita Berdiri Memandanginya Dalam Waktu Yang Lama Jadi Kalau Sesuatu Dilihatin Terus Lama Maka Itu Adalah Cantik Atau Indah Nah Ini Menyatakan Sebab Akibat Sebab Akibat Itu Bisa Pakai So Bisa Pakai Sat Juga Cari So That Ada Sat That Bedanya Ketika Kamu Pakai So Diikuti Dengan Adjektif Kemudian That Tapi ketika Pakai Such Maka Ada Diikuti Sama Noun Phrase Bisa Adjektif Plus Noun Baru That Nah Dari Logika Pola Itu So That Sama Such That Yang sesuai Adalah Yang D So Beautiful That Next 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 179 It Is Known TTT Solar Energy Can Be Used To Generated Electricity Ini Diketahui TTT Energi Matahari Bisa Digunakan Untuk Membangkitkan Listrik Berarti Ini Sebuah Pernyataan Ketika Pernyataan Maka Konjaksen Yang Tepat Adalah That Ini Diketahui Bahwa Jadi That Diartikan Bahwa Next 180 The Tourist Bus Came To Our School 30 Minutes Late TTT We Had Repeatedly Told The Driver To Be On Time Biasanya Datang Terlambat 30 Menit Kita Sudah Berkali Kali Mengatakan Si Sopir Untuk Tepat Waktu Sudah Dikasih Tahu Ternyata Masih Terlambat Berarti Itu Menyatakan Suatu Yang Kontras Meskipun Atau Walaupun Kita Lihat Pilihan Jawaban Yang Tepat Adalah Even Though Next Ke 181 She Was A Famous Movie Star She Living Simple Life Jadi Dia Itu Pemain Film Terkenal Tapi Dia Hidupnya Sederhana Berarti Ini Menyatakan Sesuatu Yang Kontras Juga Yaitu Si Sorry Kok Si I Although Meskipun Meskipun Dia Bintang Film Yang Terkenal Dia Hidupnya Sederhana 182 I was late Because I caught the wrong bus Saya Terlambat Karena Saya Naik Base Yang Salah Nah Ini Bisa Dikatakan Dengan Kalimat Lain Gimana I caught The wrong bus I was late Saya Naik Base Yang Salah Saya Terlambat Ini Sebabnya Adalah Naik Base Yang Salah Akibat Yang Terlambat Nah Jadi Ini Sebab Akibat So The best Answer Is See So That I was Late Ya Saya Naik Base Yang Salah Jadinya Saya Terlambat Next Satu Lama Tiga The Earthquake Had Made The Region Unsafe For Living The Villagers Were Willing To Transmigrate Gempa Sudah Membuat Kawasan Tersebut Tidak Aman Untuk Ditinggali Para Warga Desa Mau Ditransmigrasikan Nah Ini Berarti Menyatakan Sebab Akibat Karena Ada Gempa Kawasanya Tidak Aman Jadinya Akibatnya Para Warga Desa Mau Untuk Ditransmigrasikan So The Best Answer Is Since Yang Menyatakan Karena Sebabnya Next 184 You Have To Call Me Early In The Morning Kamu Harus Akan Harus Menelpon Saya Pagi Awal Panggit Di Pagi Hari I Will Have Life Work Saya Akan Telah Akan Berangkat Bekerja Nah Ini Berarti Kamu Kalau Nelpon Harus Pagi Kalau Nggak Saya Sudah Tinggal Berangkat Kerja So The Best Answer Is Be Otherwise Jika Tidak Jadi Kamu Harus Ngubungi Pagi Pagi Jika Tidak Saya Sudah Berangkat Kerja Jadi Disini Konteks Otherwise Itu Diartikan Jika Tidak Next 185 My Brother Wants To Hiking In The Mountains My Sister Prefers To To The Beach Saudara Laki Laki Saya Pengen Hiking Ke Gunung Tapi Saudara Perempuan Saya Pergi Pengen Pergi Ke Pantai Nah Ini Berarti Menyatakan Suatu Yang Berlawanan Satunya Pengen Kemana Satunya Pengen Kemana So The Best Entry Is See On The Other Hand Oke Next Oke Kita Latihan Reading On Page 97 Helaman 97 Start From Number 730 Until 735 Oke Nah It's About Ginger Nut Fetty Fish And Whole Grain Are Just Some Of The Many Foods Have Been Publicized To Have Anti Inflammatory Properties Jadi Ini Tentang Makanan Yang Bisa Menjadi Anti Inflamasi Atau Anti Peradangan Salah Satunya Adalah Ginger Jahe Nuts Kacang Kacangan Lemah Ikan Sama Seluruh Biji Bijian Nah Kita Langsung Ajar Soalnya Number 730 The Conditions Required To Reduce The Inflammation State In Paragraph 2 Are Found In Paragraph Jadi Kondisi Yang Dibutuhkan Untuk Mengurangi Inflamasi Atau Peradangan Yang Dikatakan Di Paragraph 2 Ditemukan Di Paragraph Mana Aja Ini Bisa Satu Atau Dua Paragraph Kita Cek Yang Paragraph 1 Jelas Ada Anti Inflammatory Properties Ketika Satu Ada Maka Kemungkinan Besar Jawabannya Bisa A Bisa D Kita Cek Paragraph Di Pilihan Jawaban B Kan Ada Paragraph 3 Kita Cek Paragraph 3 However Kirkpatrick Stress Adding Just One Specific Food To Your Diet Inget Ketika Ada Kata Diet Nggak Mesti Menahan Lapar Untuk Mendapatkan Berat Badan Ideal Disini Konteksual Diet Nya Sama Seperti Food Atau Meal Makanan Jadi Ketika Kamu Nambahkan Makanan Anti Inflamasi Pada Salah Satu Spesifik Makanan Pada Makanan Mu Is Unlike It To Work Wander For Lowering Inflamation Or For Improving Health Kirkpatrick Also Stress That People Who Take Diet Supplement Do Not Get The Same Result As Those Who Consume Real Food That Have Anti Inflamatory Properties Nah Jadi Kita Bisa Temukan Juga Tentang Apa Ini Ya Di Akhir Paragraf 3 Juga Ada Bahwa Ini Ditemukan Juga Di Paragraf 3 So The Best Entry Is Di One Entry Next Number 731 Based On The Passage Which Of The Volume Reflect The Idea Of Relationships Between Consuming Gingers Nuts Ferry Fish And Whole Grain And Health Nah Berdasarkan Dari Bacaan Tadi Setelah Teman Membaca Berikut Ini Yang Merefleksikan Ide Hubungan Antara Mengkonsumsi Jahe Kacang Kacangan Lemak Ikan Sama Seluruh Biji Biji Dan Kesehatan Itu Apa Sih Nah Itu Learning Efforts And Crates Jadi Belajar Berusaha Lalu Nilai Jadi Itu Ketika Kamu Sudah Mengkonsumsi Makanan Anti Inflamentary Ya Berarti You Will Get The Good Help Right 732 The Argument In The Last Line Of Paragraph 4 Assumes That Nah Kita Cek Paragraph 4 Last Line 1 2 3 4 Oke Nah Depending On The Persons Condition And The Reason For Inflammation Medication May Be Necessary While Food Can Be Still A Nice Add On Jadi Ketika Kondisi Orang Ini Memang Memang Apa Mungkin Mungkin Pada Taraf Yang Crucial Jadi Memang Membutuhkan Medication Tapi Makanan Penambahan Makanan Anti Inflamasi Itu Juga Tetap Bisa Ditambahkan So The Best Answer For Number 734 Adalah Having A Balanced Diet Can Help Reduce Inflammation Ya Karena Memang Medication Is Apa Ini Food Is Medication 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 Sorry Food Is Food Is Medicine But It Is Hard To Compare Medicine That Is Created In Life With Something That Is Ground In The Ground To Determine What Is Going To Beneficial Ya Jadi Itu Memang Harus Balance Antara Ketika Apa Konsumsi Makanan Sama Medicine Ya Karena Memang Medicine Adalah Dibuat Di Lab Bukan Tumbuh Di Tanah Next 733 The Possible Role Of Anti Inflammatory Food Is Best Described In Paragraph Nah Ini Teman Teman Temukan Role Ya Role Itu Ada Di Paragraph Tiga Tadi Sudah Ya Kan Mengatakan Di Kalimat Ini Ya Moreover In Order To Lower In Lower Inflammation Through Diet It Is Also Important To Stay Away From Foods That Can Promote Inflammation Such As Sugar She Said Jadi Paragraph Tiga Dikatakan Kalau Kamu Pengen Mengurangi Peradangan Konsumsi Makanan Anti Peradangan Sama Juga Menghindari Makanan Yang Pro Inflammation Jadi Percuma Juga Ketika Kamu Makan Yang Anti Peradangan Eh Ternyata Konsumsi Yang Pro Peradangan Jadi Tidak Ada Efeknya Nah Itu Rolls Di Paragraph Tiga Kalau Di Paragraph Tiga Ada Maka Kemungkinan Jawaban B B B C Nah Kita Cek Paragraph Satu Dan Dua Ingat Ya Cluenya Adalah Roll Nah Kalau Kita Mengacu pada Roll Paragraph Satu Kan Masih Umum Yang Roll Itu Mengacu pada Di Paragraph Dua Di Kalimat Apa In a New Small Study Researchers Found That Men Who Consume Flag Seeds For 42 Days Experienced Significant Decrease In Inflammatory Markers Did Not Consume Flag Sheet Nah Ini Kan Tentang Study So The Best Answer Is C Paragraph Dua Dan Tiga Next 734 Paragraph Three Implies That Nah Paragraph Tiga Itu Menjelaskan Hal Apa Sih Nah Teman Teman Disitu Adalah Si Pro Inflammatory Food Should Not Be In The Diet List Jadi Ketika Kamu Pengen Menghindari Inflamasi Jangan Makan Makan Pro Inflamasi Next Yang The Last Ya 735 Wish of The Following Best Restage The Idea Of Paragraph Two Jadi Ketika Kita Katakan Dengan Bahasa Lain Paragraph Two Itu Apa Sih Nah Cluenya Disini Keyword Adalah In A New Small Study Research Dan C C Karena Ada Kata Study Nah Kita Cek Lagi Kalau Yang B Some Studies Show That Anti Inflammatory Food Could Lower Inflammation Ya Sejalankan Ya Kalau Yang C The Studies Conclude That Consuming Extract Shows To Be More Effective No Jadi Ketika Apa Itu Dalam Bentuk Extract Itu Kayak Nggak Ini Nggak Nggak Ada Di Paragraph Dua Ya Kan Karena Di Paragraph Lebih Tepatnya Adalah P Some Studies Show That Anti Inflammatory Foods Could Lower Inflammation Oke Oke Kita Lanjutkan Materinya Teman Teman Ya Di Video Kali Ini Kita Akan Membahas Tentang Concord Agreement Apa Sih Concord Agreement Concord Agreement Itu Kesesuaian Antara Subjek Dan Predikat Itu Yang Pertama Terus Yang Kedua Adalah Antara Kesesuaian Antara Times Signal Dan Tenses Jadi Nanti Ini Berkaitan Dengan Materi Yang Di Awal Yaitu Adalah Tenses Oke Disitu Saya Sudah Bikin Resum Ya Jadi Ketika Ada Subjek Yang Singular Cuman Disini Saya Singat Single Aja Kalau Singular Itu Kan Jumlah Satu Sama Laki Single Ya Kan Nah He She Atau It Maka Dia To Be Yang Dipakai Adalah Is Ketika Dia Present Tense Tapi Ketika Dia Past Tense Maka Yang Dipakai Adalah Was Oke Kemudian Untuk Verb Atau Auxiliary Yang Dipakai Ketika Dia Simple Present Berarti Memakai Verb Satu Yang Ditambah Huruf S Is Auxiliary Auxiliary Tapi Ketika Dia Bentuk Past Maka Pake Verb To Auxiliary Did Untuk Auxiliary Yang Perfect Ketika Dia Single Jumlahnya Satu He She Dan It Maka Memakai Has Ketika Dia Present Ketika Past Maka Head Lalu Untuk Subject Yang Jumlahnya Plural Jamak Disini Saya Sendirikan Ada They We Sama You Maka To Be Yang Dipakai Adalah Are Ketika Dia Present Kalau Past Maka Were Nah Kemudian Kalau Pemakaian Verb Dan Auxiliary Ketika Simple Present Memakai Verb Satu Auxiliary Do Kemudian Kalau Simple Past Verb To Axel Did Untuk Perfect Memakai Auxiliary Have Kalau Past Past Perfect Berarti Maka Head Oke Nah Khusus Untuk Subject I Itu Saya Sendirikan Kenapa Karena Ketika Dia Maka To Be Dalam Simple Simple Present Yang Dipakai Adalah M Kalau Simple Past Berarti Was Sedangkan Kalau Pemakaian Verb Auxiliary Dalam Simple Present Dia Maka Verb Satu Auxiliary Do Kalau Simple Past Verb Two Auxiliary Did Untuk Untuk Perfect Memakai Have Ketika Present Perfect Kalau Past Perfect Maka Head Oke Nah Itu Untuk Resum Masih Berkaitan Dengan Tenses Terus Yang Kedua Berkaitan Sama Time Sinyal Berarti Ini Teman Teman Mereview Lagi Di Video Yang Pertama Yaitu Tentang Tenses Ketika Seumpama Ada Always Ada Usually Ada Never Maka 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 Simple Present Atau Today Everyday Yang Menyatakan Daily Activity Atau Habitual Activity Berarti Itu Maka Simple Present Kalau Ada Yesterday Pake Simple Past Dan Seterusnya Oke Nah Kita Lanjut Poin Yang Pertama Dari Condor Dengan Or Neither Berpasangan Dengan Nor Not Only Berpasangan Dengan But Also Maka Disitu Kita Punya Dua Kata Benda Jadi Setelahnya Either Neither Dan Not Only Ada Noun Disitu Nah Setelahnya Or Nor Dan But Also Juga Ada Noun Disitu Secara Keseluruhan Subject Dari Mulai Awal Sampai Akhir Misalkan Either Dari Sampai Setelahnya Or Itu Subject Cuman Yang Menentukan Predicate Itu Yang Mana Apakah Noun Yang Pertama Atau Noun Yang Kedua Yaitu Kata Kuncinya Adalah Subject Belakang Penentunya Yaitu Kata Benda Yang Posisinya Paling Dekat Dengan Predicate Otomatis Yang Paling Belakang Jadi Ada Kalimat Either The Passengers Or The Driver Maka Yang Jadi Acuan Adalah Bukan Passengers Tapi Adalah Driver Karena Dia Adalah Noun Yang Posisinya Di Belakang Atau Posisinya Dekat Dengan Predicate Oke Dan Kalau Dia Singular Jumlahnya Satu Maka Sesuai Dengan Kotak Yang Atas Tadi Tergantung Predicate Yang Dibutuhkan Bisa Berubah To be Verb Auxiliary Atau Bentuk Perfect Oke Jadi Poin Yang Pertama Subject Belakang Penentunya Ketika Ada Either Or Neither Nor Not Only But Also Next Poin 2A Subject Awal Penentunya Ketika Ada Preposition Misalkan Ada Of With From In And Etc Jadi Kata Benda Di Awal Yang Menentukan Predikatnya Disini Polanya Ketika Noun Awal Misalkan Singular Atau Single Kemudian Ada Preposition Terus Ada Kata Benda Selanjutnya Yang Mungkin Panjang Maka Setelah Preposition Dianggap Tidak Ada Maka Yang Jadi Acuan Adalah Kata Benda Yang Di Depannya Oke Ini Kalau Nggak Salah Di Tensi Sudah Penasih Singgung Ada Satu Soal Yang Memang Subject Panjang Dan Disitu Ada Preposition Oke Next Yang B Noun Awal Penentunya Jadi Ini Pasti Kata Benda Di Awal Yang Menentukan Ketika Ada Pola Together With Along With Accompanied By As Well As Including Sama Itu Dianggap Tidak Ada Yang Jadi Acuan Adalah Kata Benda Di Depannya Oke Nah Next Kita Ke Poin Ketiga Yang A Predicate Pasti Single Jika Subject Jadi Predicate Ini Selalu Dianggap Jumlahnya Singular Atau Satu Ketika Ada Subject Everybody Everyone Everything Somebody Someone Something Anybody Anyone Anything Nobody No one Nothing Dan None Of Neither Of Either Of Each Of Each Or One Maka Subject Subject Yang Disitu Predicate Pasti Bentuknya Single Atau Singular Kemudian Yang B Predicate Pasti Single Atau Singular Jika Subject Adalah Jarak Waktu Uang Dan Mata Pelajaran Nah Sejauh Apapun Jarak Yang Kamu Tempuh Sebanyak Apapun Waktu Yang Kamu Punya Dan Uang Yang Kamu Punyai Maka Itu Selalu Dianggap Jumlahnya Satu Contohnya 24 Hours Staring At You Is Not Enough For Me To Adore How Beautiful You Are Jadi 24 Jam Memandangimu Tidak Cukup Buat Saya Memuji Kecantikanmu 24 Jam Itu Kan More Than One Lebih Dari Satu Tapi Tetap Dianggap Satu Kenapa Karena Dia Sebuah Waktu Jadi Jarak Waktu Uang Dianggap Jumlahnya Satu Terus Mata Pelajaran Kenapa Itu Saya Sendirikan Karena Ada Dua Pola Yang Pertama Ketika Mata Pelajaran Itu Secara Umum Maka Itu Dianggap Jumlahnya Satu Seumpama Matematik Meskipun Matematik Itu Berakhiran Dengan Huruf S Dia Tidak Menandakan Jumlah Plural Jadi Mesti Ketika Kata Benda Berakhiran Dengan Huruf S Selalu Dianggap Jumlahnya Jama Ya Tidak Mesti Karena Memang Namanya Mathematics AdS Nah Kalau Secara Umum Mathematics Is Easy Misalkan Berarti Itu Matematika Secara Keseluruhan Secara Umum Berarti Dianggap Jumlah Satu Tetapi Ketika Mata Pelajaran Ini Mengacu Pada Suasana Tertentu Dengan Kata Lain Setelah Nama Mata Pelajaran Ada Tambahan Prepositional Phrase Maka Dianggap Jumlahnya Jama Atau Plural Ya Disitu Saya Contohkan Mathematics In my Study Are Easy Nah Jadi Ketika Ada Tambahan In my Study Sama Cuman Mathematics Maka Jatuhnya Predikat Juga Beda Oke Next Poin Keempat Konjongsen Yang Selalu Dianggap Plural Jadi Kita Sebelumnya Materi Sebelumnya Kita Bahas Konjongsen Ya Nah Ketika Ada Kata N Both Atau Mungkin Many Some Few Several Itu Selalu Dianggap Jumlahnya Lebih Dari Satu Ya Dengan Catatan Ya Ini Dengan Catatan Ketika Konjongsen Tersebut Followed By Countable Noun Diikuti Oleh Kata Bunda Yang Jumlahnya Bisa Dihitung Seompa Mane Some Friends Ya Kan Nah Maka Itu Jumlahnya Lebih Dari Satu Tapi Ketika Saya Bikin Some Water Water Itu Uncountable Jadi Semua Bentuk Kata Benda Yang Berupa Cair Gas Ya Atau Bulir Bulir Kecil Atau Lai Lai Itu Berarti Dianggap Jumlahnya Singular Meskipun Dia Pakai Some Tapi Kalau Kata Bendanya Dia Adalah Uncountable Berarti Tetap Dianggap Singular Tapi Ketika Countable Dan Pasti Ada S Ya Karena Some N Itu Menandakan Jumlah Lebih Dari Satu Maka Disitu Dianggap Jumlahnya Plural Oke Next Poin Kelima Ada Perubahan Stigma Maksudnya Apa sih Nah Ketika Kita Ada Kata E Maka Kita Selalu Menganggap Jumlahnya Satu Ya Kan Seumpama E Book Berarti Jumlahnya Adalah Satu E Boy Berarti Satu Tetapi Ketika Ada E Diikuti Oleh Number Of Jadi Itu Menandakan Jumlah Lebih Dari Satu Atau Plural Oke Oke Next Ketika Dia Pakai The Number Of Biasanya Ketika Ada Artikel The Maka It Can Be Followed By Plural Or Singular Tapi Ketika The Number Of Itu Dia Dianggap Jumlahnya Singular Atau Satu Jadi Ketika Number Of Jumlahnya Jama Kalau The Number Of Jumlahnya Satu Tunggal Oke Next Point Ke Enam Adjektif Yang dijadikan Sebuah Subjek Maka Dianggap Plural Nah Sebenarnya Kata Yang bisa Menempati Posisi Sebagai Subjek Ataupun Objek Itu Hanya Ada Satu Jenis Kata Yaitu Noun Selain Noun Maka Bisa Bisa Ini Kok Adjektif Jadi Subjek Nah Jadi Basically Menempati Posisi Subjek Atau Objek Itu Harus Kata Benda Kata Benda Ini Bisa Dikatakan Kata Benda Murni Yang Memang Dia Asli Kata Benda Atau Bentukan Seumaman Kita Ambil Dari Jaren Kata Kerja Yang Dibendakan Jadi Vob Plus Ink Kemudian Jadi Vob Ink Tapi Jenis Noun Terus Selain Itu Bisa Juga Adjektif Yang Dijadikan Subjek Yaitu Dengan Penambahan Artikel The Di Awal Itu Selalu Dianggap Jama Disini Saya Contohkan The Poor Have Many Problems Poor Itu Adalah Kata Sifat Tetapi Ketika Diposisikan Sebagai Subjek Pasti Dianggap Jumlahnya Lebih Dari Satu Kenapa Kok Gitu Mas Karena Yang Mengalami Kata Sifat Itu Atau Yang Punya Kata Sifat Itu Gak Cuma Satu Orang Pasti Banyak Contoh Lain Misalnya The Clever Are Studying Right Now Seperti Teman Teman Yang Sekarang Sedang Menyimak Videonya Para Orang Orang Pandai Sedang Belajar Sekarang Meskipun Kondisi Kita Di Lockdown Dan Harus Bimbel Online Tetap Kita Harus Semangat Untuk Belajar Jadi Orang Orang Yang Pandai Pasti Gak Ketika Ada Pattern Atau Pola Some Of Diawali Dengan Some Of Most Of All Of All Of Half Of Two Third Of Sebuah Pecahan Atau Percent Percentage 90% Of Itu Dia Jumlahnya Tergantung Dari Kata Benda Setelahnya Jadi Ada Some Of Most Of Dan Sampai Persen Tadi Itu Gak Kita Lihat Yang Kita Lihat Apa Kata Benda Setelahnya Kalau Kata Benda Setelahnya Itu Jumlahnya Singular Berarti Predikanya Singular Tapi Kalau Plural Berarti Plural Juga Oke Dan Ini Yang Menarik Yang Terakhir Poin Kedelapan Teman Teman Lihat Di Sebelahnya Poin Ketujuh Kita Punya Namanya Collective Noun Collective Noun Itu Sebenarnya Adalah Kata Benda Jumlahnya Dia Gak Satu Banyak Sebenarnya Cuma Dianggap Satu Kesatuan For So On Jadi Itu Misalnya Kita Ngomong Government Pemerintah Orang Di Pemerintah Itu Gak Cuma Satu Tok Banyak Jajar Pemerintahan Tapi Kata Pemerintah Itu Dianggap Satu Kesatuan Government Jadi Selalu Dianggap Jumlahnya Singular Maka Memakai Predicate Singular Nah Habis Ini Kita Latihan Soal Oke Next Kita 42 Di Halaman 42 Start From Number 431 Di Nomor 431 Ya Oke Mrs. Summers Way Of Teaching And Of Dealing With The Students Her Name Of Model Teacher Disini Cluenya Dari Mana Mas Subject Panjang Ini Sebenarnya Yang Ditanyakan Adalah Predikat Cuman Subject Nya Dari Kata Mrs. Summers Way Sampai Kata The Students Ingat Di Subject Yang Panjang Ketika Disitu Ada Sebuah Preposition Disini Kita Menemukan Kata Of Of Itu Preposition Ketika Ada Preposition Maka Di Belakang Preposition Dianggap Tidak Ada Jadi Menjadi Acuan Subject Adalah Mrs. Tamara Way Caranya Mrs. Tamara Kita Cek Analisanya Adalah Way Tidak Ada S Berarti Jumlahnya Satu Atau Singular Kalau Singular Maka Kemungkinan Jawaban Adalah D Sama E Kenapa Karena Singular Kan Gak Mungkin Memakai Have Ya Nah Kita Cek Lagi Analisa Di Pilihan Jawaban D Dan E Kalau Kalau D Has Harus Mendapatkan Kalau Yang E Has Earn Telah Mencatatkan Kalau Dari Meaning Lebih Tepatnya Adalah Yang E Has Earn Pilihan Number 432 432 432 It was a miracle That neither the passengers nor the deliver injured in the accident Nah S-nya nih Berarti jumlahnya satu Singular Kalau singular The best answer is C Ya Was Next 433 Many of our students can afford to buy a ticket for the Michael Jackson show The majority from well to do families Nah Disini cluenya adalah kata the majority Mayoritas itu memang sebenarnya jumlahnya banyak Tapi kata majority itu adalah bagian dari collective noun Jadi kata benda yang sebenarnya jumlahnya banyak tapi dianggap satu kesatuan Contoh yang lain adalah government atau team Nah itu kan jumlahnya sebenarnya banyak tuh Tapi dianggap satu Kalau satu berarti singular Kalau singular maka memakainya yang dibutuhkan adalah verb Satu yang ditambah huruf S atau IS So the best answer is B Comes Ya Dan lagi juga Kalimat ini kan dia Nggak ada keterangan waktu Maka dianggap simple present Oke Next 434 The number of people attending the concert Not as had been expected Disini keywordnya adalah kata the number of Ingat ya ketika ada kata preposition Salah satu adalah of di subject Maka dibilangnya itu kan dianggap tidak ada Jadi kita fokusnya sebagai subject adalah kata the number of Ketika ada the number maka dia mengacu pada bentuk singular Kalau singular jumlahnya satu So the best answer is A Next 435 If I wonder I wonder if your sister like seafood Oh yes She Nah Keywordnya itu dari kata likes Likes itu adalah verb 1 plus S atau IS Habis itu di kalimat pertanyaan Yes She Ketika ada kata yes atau no Maka di belakangnya diikuti oleh subject Setelah subject diikuti oleh apa? Auxiliary Jadi jawabannya bukan yes she likes Tidak ya Karena setelah kata yes atau no Diikuti subject diikuti oleh auxiliary Auxiliarynya apa yang dipakai? Kalau di kalimat pertama dia memakai verb 1 Yang ada S nya Maka auxiliary nya memakai does So the best answer is She does Next The last ya 436 The increase in the sales of new cars Expected to make traffic jams worse Ini sama seperti di nomor awal tadi ya Subjectnya adalah kata the increase sampai kata cars Cuma di subject yang panjang itu Teman-teman ketemu sama kata in In itu adalah sama seperti of Mereka bagian dari preposition Ketika ada preposition di belakangnya diangkem tidak ada Jadi acuan subjectnya adalah The increase Increase nya Tidak ada S nya Oh berarti jumlahnya 1 So the best answer is A Ya Oke next Kita move on Latihan soal reading ya On page 94 Di dalam 94 Start from number 715 Until 720 Jadi nomor 715 sampai 720 Oke Nah Kita coba analisa dulu textnya ya Di awal paragraph First paragraph The process of global warming And the destructive nature of wildfires Have created a deadly cycle In which one constantly contributes to the others Jadi proses pemanasan global Itu Cama berkaitan dengan ini Wildfire Ya kan Nah Jadi biasanya ketika musim kemarau itu kan sering kebakaran hutan Ya kan Nah Terus disini Dispesifikasikan di Kalimat selanjutnya Forest fires and global warming Have created a dangerous relationship So overall This text will discuss about Forest fires Forest fires and global bombing Their relationship in a dangerous cycle of destruction Oke Di akhir paragraph 1 Kita kalimat terakhir ya In addition As forest fires continue and gain intensity The trees release more carbon into the atmosphere Which contribute to the greenhouse effect And which therefore causes global warming Nah jadi ini In addition In addition In addition In addition adalah fungsinya menambahkan Ya kan Informasi Jadi sebagai tambahan kebakaran hutan Ketika ini masih berlanjut ya Dan makin intense terjadinya Maka pepohonan itu akan melepaskan lebih banyak gas karbon Karena dia terbakar ya kan Gas karbon tadi itu Membuat greenhouse effectnya itu makin kuat Dan ketika green gas Apa gas greenhouse ya Greenhouse gases itu adalah Meningkat maka otomatis global warming juga meningkat The second paragraph The increase in forest fires can now be seen as a factor which contributes to global warming Jadi meningkatnya kebakaran hutan bisa dilihat sebagai faktor yang berkontribusi terhadap pemanasan global Oke Nah di akhir paragraph 2 Furthermore carbon is released in the decomposition of the trees after the fire There is no doubt that global warming and forest fires are linked to rising temperatures Jadi tidak diragukan lagi ya Bahwa pemanasan global dan kebakaran hutan itu mereka linked ternyata menyatu ya kan Dalam membuat suhunya itu makin naik Global warming is a process which has been occurring for years And whose effects have been more intensively felt by 15 all of living creatures Have no idea about 15 ya Nah jadi global warming itu proses sebenarnya terjadi selama bertahun-tahun Secara intensif terjadi ya Itu bisa berakibat sama living creaturesnya Nah di paragraph selanjutnya Some experts who care about global warming say that the solution must start at home Beberapa ahli itu yang concern yang bener-bener care tentang global warming ini Mengatakan bahwa solusinya itu harus dimulai dari rumah Ya kan Terus kalimat selanjutnya adalah penjelasan Solusinya itu mesti ngapain sih Oke Di paragraph terakhir Leadership from ordinary people is what it will take to fight against global warming Oke Jadi ini masih berkaitan sama solusinya tadi Next kita move on ke number 715 What is the topic of the text Topik dari teksnya berarti Mayoritas topik dari teks itu bisa disampaikan di paragraph First paragraph ya First paragraph and first sentence Or second sentence Pokoknya kalimat awal dari paragraph pertama Yang nanti itu akan dijabarkan di paragraph-paragraph selanjutnya Nah di paragraph pertama tadi Itu adalah Forest fire and global warming Their relationship So the best answer is Global warming and forest fire as factors contributing to rising temperatures Oke Next 716 It is implied in the text that Nah dari teks itu hal yang tersirat apa sih Itu kalau yang A ya People can comfortably survive living in the very hot world Are you sure about this? No Ya kan Ini option A Tanpa kita baca teksnya secara logika aja Dua gak mungkin ketika Temperaturnya sangat panas ya Otomatis gak ada living creature yang can survive ya Especially human Karena disini spesifiknya adalah people Yang B The number of scientists on global warming increases every year Oh no Ya kan Jumlah ilmuwan pada global warming meningkat setiap tahun Ini sebenarnya teksnya yang dibahas bukan jumlah ilmuwan Tapi adalah Peristiwa global warming itu selalu naik tiap tahunnya It's not correct Yang sih World rising temperature can only be stopped by intelligent expert No Di paragraph Paragraph berapa ya Satu, dua, tiga, empat ya Some experts who care about global warming say that The solution must start at home Kalau solusinya itu dimulai dari rumah Gak mesti scientist atau expert yang Intelligent expert yang bisa menghentikan Berarti All people Oke Yang D The education of the dangers of global warming has been well introduced Ketika Apa Pendidikan atau Knowledge transfer about global warming ini memang sudah Bener-bener diajarkan Maka otomatis gak mungkin Terjadi global warming ya kan Nyatanya ya orang-orang itu masih Apa Contribute ya Contribute to global warming and climate change Ya So the best answer is E All people must be actively involved in saving the world from destruction You can find in the last paragraph Oke Jadi semua orang harus terlibat dalam Apa Menghentikan Minimal menghambat laju global warming Next 717 The text mentions all of the following Accept Text itu menyebutkan hal berikut ini Kecuali Ingat Hati-hati dengan soal yang pakai kata accept Kecuali Atau it's not true True or false statement Some kind like that You have to notice carefully about what the question wants Jadi Kamu bener-bener harus merhatikan apa sih yang diinginkan sama soal Ketika ada kata accept Ya Kecuali berarti ya Nggak ada Oke Kita cek dari yang E The factors leading to world rising temperatures Ya Disebutkan ya faktor Yang meningkatkan temperatur Kenaikan temperatur ada Memang disitu adalah forest fire Nah Kemudian kalau yang B The solution Ya Solusionnya start from home tadi Ada Yang C The education about global warming Ya Itu memang harus ada Di last paragraph ya Second sentence People must educate each other On 25 Eh 25 Sorry ya On this harmful effects And make them known Jadi orang itu harus Memberitahu satu sama lain Tentang efek bahayanya Dan membuat mereka paham Gitu Oke Yang D The side of global warming Situs dari global warming Some kind of weird ya Kita simet dulu Dari jawaban D Kayaknya sih ini jawabannya Kita cek the last option The effect of forest fire Yes Disitu yang dibahas adalah Efek dari kebakaran hutan Kayaknya lebih detailnya itu Efeknya Di akhir paragraph 1 sama paragraph 2 Ya Nah itu detailnya Tentang effect of forest fire So the best answer is D The side of global warming Next 718 The purpose of the text is Tujuan dari textnya itu apa sih Di paragraph terakhir Disitu kan Ini apa Kayak mengajak orang-orang Untuk dia aware About global warming About forest fire And start to Make solution From home Ya kan Dari daily activity kita Itu Dengan melakukan hal-hal yang Tidak pro terhadap Global warming Maka otomatis bisa mengurangi So This is hortatory Exposition text Ketika di hortatory Maka The best answer is B Persuade the readers To fight against the world Rising temperatures Jadi Mempengaruhi pembaca Untuk Melawan Kenaikan suhu Dengan tadi Educate Salah satunya Dan banyak yang lainnya Di Dua paragraph terakhir Oke next Eh iya So The best answer is B Ya Untuk 718 Next 719 The pronoun They Line 18 Revers to Oke Kita cek Kayaknya itu Teman-teman bakal nemukan Di paragraph 3 Ya kan Third paragraph And In the third paragraph You will find To They Jadi kamu menemukan Ada dua kata They Yang mana sih mas Nah Yang they yang dimaksud Itu adalah They yang pertama Jadi On Third paragraph Line 5 Jadi di paragraf 3 Baris kelima Kalimannya adalah Forest fire Have also been Recorded for years But as mentioned They are A natural process Tapi mereka itu Dikatakan sebagai Proses alamiah Jadi kata They disitu Reverse to Mengacunya pada E Forest fire Oke The last 720 Which of the following Is closest in meaning To the world Decomposition Decomposition Itu adalah Apa Decomposition Itu adalah Pembusukan So The best answer is B Deterioration Kenapa bangga Sebutkan yang A Kalau development Perkembangan Kemudian kalau yang C Destruction Itu kehancuran Kalau yang D Depletion Itu adalah Penipisan Atau kehabisan Diversity Itu adalah Perbedaan Atau keanekaragaman So The best answer is B Oke Oke That's it for Today We talk about Concord And agreement Kita udah latihan Soal juga Sama latihan Soal reading If you have Any If you have Any question Gak usah sungkan Untuk Ditanyakan Waktu bimbel online Oke Stay healthy Stay at home And be active In the Online Bimbel Oke Nah Saya iris Sekian Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh